Hai Assalamualaikum Halo teman-teman selamat datang di channel Desi Rahma sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe klik tombol warna merahnya dan di gambar loncengnya ya agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya dan kali ini saya akan membuat roti goreng sosis keju bahan-bahan yang diperlukan 6 lembar roti tawar 6 lembar keju slice merknya bebas ya 6 buah sosis rasanya bebas ya boleh sapi atau ayam mayonaise secukupnya bahan pelapisnya tepung roti atau tepung panir 1 butir telur ayam langkah pertama panggang sosis dengan sedikit margarin balik sisi lainnya dan panggang sosis sampai kecoklatan pipihkan roti tawar dengan rolling pin sampai tipis jika tidak mempunyai rolling pin bisa menggunakan botol dan kurang lebih seperti ini ya ulangi sampai semuanya selesai siapkan satu lembar roti tawar yang sudah dipipihkan letakkan satu lembar keju slice satu buah sosis kemudian beri mayonaise secukupnya gulung roti sampai benar-benar tertutup ulangi sampai selesai kemudian kelupkan roti ke dalam telur sampai merata dan balurkan ke tepung roti atau tepung panir sampai tertutup merata ulangi sampai semua selesai ya sebelum digoreng simpan dalam kulkas atau freezer kurang lebih 30 menit panaskan minyak goreng secukupnya kemudian goreng roti dengan api kecil dan balik sisi yang lainnya jangan gunakan api besar ya soalnya akan cepat gosong goreng roti sampai coklat keemasan dan setelah roti matang angkat roti dan kiriskan nah roti goreng sosis kejunya sudah matang dan ini saat roti dibula kejunya meleleh dan rasanya sangat enak ini bisa disajikan dengan saus pedas atau mayonaise sesuai selera masing-masing nah sekian resep kali ini ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe like komen dan share di semua media sosial kalian ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye